Intro Salam jumpa dalam rendungan provinsi MSC Indonesia Bunda Teresa pernah berpesan demikian Hal baik yang kau buat hari ini Mungkin akan dilupakan orang esok Bagaimanapun tetaplah berbuat baik Pemberian terbaik yang kau usahakan untuk dunia Mungkin tidak cukup di mata dunia Bagaimanapun juga berilah yang terbaik Sebab pada akhirnya semua itu mengenai engkau dan Tuhan Kata-kata Bunda Teresa ini menguatkan saya yang sedang hidup dan menjalankan pelayanan Sebagai imam dan misionaris di negara Jepang Warga negara asing umumnya tidak langsung diterima oleh penduduk setempat Tetapi Bila penduduk setempat Bisa merasakan kebaikan Yang kita usahakan dengan ikhlas Mereka pada waktunya Bacaan Injil menurut kalender liturgi hari ini Singkat Tapi cukup menggambarkan semangat kebaikan Yang disebarkan oleh Yesus Kristus Dikisahkan bagaimana Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota Dan dari desa ke desa Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah Yesus berjalan sambil berbuat baik Pekerjaannya adalah memberitakan Kerajaan Allah Ia berjumpa dengan macam-macam orang Dan mengajarkan kepada mereka Apa itu Kerajaan Allah Yesus tidak bekerja sendiri Tetapi bersama murid-muridnya Dikisahkan pula Ada banyak perempuan Yang turut serta melayani Masing-masing mereka Tentu Memiliki kepribadian Dan latar belakang yang berbeda Tetapi mereka Adalah orang-orang Yang telah berjumpa Dengan hati Yesus yang baik Mereka Adalah orang-orang Yang telah mengalami Kebaikan Yesus Para perempuan itu tahu Bahwa Yesus Benar-benar baik Itulah sebabnya Mereka rela memberikan waktu Perhatian Tenaga Bahkan Kekayaan mereka Untuk mendukung misi kebaikan Yang sedang Dijalankan oleh Yesus Hanya Karena Yesus baik Maka orang banyak datang Untuk mendengarkan Ajarannya Kemudian Mengikuti teladannya Serta Melayani Bersamanya Sebagai para pengikut Yesus Kita semua diajak Untuk tidak pernah lelah Dalam mengusahakan Kebaikan Tutur yang baik Kadang tidak dibalas Dengan kata-kata yang ramah Sikap dan perbuatan Yang tulus Kadang tidak langsung Ditanggapi Dengan ucapan Terima kasih Meski demikian Orang Kristen Harus tetap Berbuat baik Kita mesti percaya Bahwa Allah Telah memberikan kebaikan Kedalam hati Setiap orang Bahkan orang Seperti Maria Magdalena Bisa berubah total Dan menjadi Orang kudus Hati Dan tindakan Yang baik Niscaya Akan membuahkan Kebaikan Itulah Iman kita Yang tak lekang Oleh waktu Tuhan Memberkati Hidup kita Hari ini Terus Dan tetaplah Berbuat baik Amin 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 Queteranum Teranum Te dengan Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!